Ayu Ting Ting dikabarkan telah memiliki tambatan hati, tapi kenapa unggahannya dihapus? Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan saat dirinya dikabarkan telah memiliki tambatan hatinya. Bahkan kabarnya Ayu telah dilamar oleh sang kekasih, pria yang dikabarkan akan jadi calon suami pelantun tembang Sambalado ini berhasil menyingkir Kaifan Gunawan, Robi Purba, hingga Didi Riyadi. Menariknya, baru-baru ini telah tersebar foto Ayu bersama calon suaminya bareng ibu, Umi Kalsum dengan adik dan pacarnya dalam perayaan ulang tahun istri Abdul Rozak itu. Hal ini terlihat dari unggahan Ayu Ting Ting yang telah dihapus lalu diunggah kembali oleh aku gosip di Instagram. Tapi fotonya udah dihapus, gimana pendapat kalian? Tulis akun gosip itu. Unggahan foto keluarga Ayu Ting Ting bersama pria itu langsung dibanjiri komentar dari warganet 3 para penggemarnya. Banyak dari mereka yang ingin dengan pria yang tampaknya bukan dari kalangan selebriti. Ada pula yang menduga itu adalah calon suami Ayu. Oh wala ini pacarnya Ayu, komentar warganet. Calon Ayu kayaknya, kata lainnya, kok sama ya pikiran kita say, kok jadi kepo sama cowok di sampingnya Ayu ya, seru lainnya. Calon Ayu akhirnya nongol juga, hujar lainnya. Calonnya Ayu orangnya sih sederhana tapi yang penting Ayu bahagia, tambah lainnya. Tapi fotonya uh dihapus ya. Hem untung netizen gercep screenshot. Fans langsung menduga-duga nih. Apakah apakah? Terang lainnya. Oh ini toh yang dibilang makcum calon mantunya yang katanya bule. Ya selamat dah asal jangan cuma jadi tameng aja. Cuma buat mehebohin media dan para netizen, soalnya yang udah-udah aja. Setiap merayakan utah undang lelaki spesial, ke dulu Robi Purba. Sama si Gigi Riyadi. Eh taunya cuma dijadikan tameng aja. Tanda selainnya. Sub indo by broth3rmax